Sejumlah umat Buddha di berbagai daerah merayakan Hari Waisak 2567. Mereka mengelar ibadah di Vihara untuk memperingati tiga peristua penting di Hari Waisak. Umat Buddha berharap pada perayaan Hari Raya Trisuci Waisak semua berbahagia menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Sejumlah umat Buddha beribadah di Vihara Lalita Vista, Raja Jakarta Utara di hari perayaan Waisak 2567 Buddhis Era. Sejumlah rangkaian peribadatan pun dilakukan oleh umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa penting di Hari Waisak. Tiga peristiwa penting di Hari Waisak tersebut adalah hari lahirnya Siddhartha Gautama, momen Siddhartha mendapatkan pencerahan ilmu, dan wafatnya Sang Buddha. Sehingga ada rangkaian pokok Trisuci Waisak yang diikuti oleh umat Buddha. Nah, biasanya kita saat hari Waisak, biasanya kita mengadakan puja bakti sederhana. Itu kalau di Vihara Lalita Vista Raci Lincing ini, kita baca paritanya, parita itu adalah bacaannya gitu ya, parita kita baca dalam bahasa Sang Sekerta. Di Pantura Cirebon, Jawa Barat, ratusan umat Buddha mengikuti detik-detik Trisuci Waisak 2567 di Vihara, Dewi Welas Asih. Perayaan ditandai dengan ibadah puja bakti dan menyalakan ribuan lilin. Lilin milik umat ini dinyalakan sebagai simbol pelita penerang kehidupan yang indah. Dalam perayaan Trisuci Waisak, umat Buddha memperingati tiga peristiwa penting, yakni lahirnya Pangeran Siddhartha, kemudian Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, serta Parinibana atau wafat. Untuk harapannya, semoga dengan adanya perayaan Trisuci Waisak juga bisa menjadi suatu, jadi kebalik untuk kita semua untuk menjadi diri dan pribadi yang lebih baik lagi dan bisa lebih maju lagi di dalam budaya. Umat Buddha berharap pada perayaan Hari Raya Trisuci Waisak semua berbahagia menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama. Tim TV One mengabarkan.